Intro 5 salap tanah air ini menghidap penyakit autoimun, terbaru Ashanti Belum lama ini, dunia hiburan tanah air sedang diramaikan dengan kabar beberapa publik figur yang sedang sakit Terbaru adalah Ashanti Tak tanggung-tanggung, sebagian dari para selebritis tersebut menghidap penyakit yang cukup langka Salah satunya, penyakit yang sedang ramai dibicarakan adalah autoimun Autoimun adalah kondisi saat sistem kekebalan tubuh atau imun tidak dapat menjalankan fungsi normalnya Padahal, sistem imun bertugas untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan benda asing lainnya Kegagalan inilah yang kemudian mengakibatkan sistem imun menyerang tubuh dan menimbulkan penyakit Ashanti tak menyangka ketika dokter terawan di RSPA di Jakarta Mendiagnosis dirinya menghidap autoimun Seperti liputandam.com dikutip Awalnya ibu dua anak ini hanya ingin cek kesehatan biasa ditemani oleh sang suami Ashanti mengaku kerap mengalami sakit kepala Ia juga mengungkapkan mudah lupa, jemas, stres, hingga gampang kepikiran Meski khawatir, Ashanti mengaku cukup tenang karena ditangani oleh ahlinya Namun ternyata penyakit semacam ini juga diderita oleh beberapa publik figure lainnya Yang pertama adalah Ashanti Ashanti baru-baru ini mengabarkan dirinya tengah menghidap penyakit autoimun Hal ini diketahui publik melalui unggahannya di Instagram pada hari Selasa 9 Oktober lalu Dalam unggahan tersebut, Ashanti membeberkan beberapa gejala awal yang ia rasakan Sebelum didiagnosis menghidap autoimun Pasalnya ada beberapa jenis penyakit autoimun diantaranya lupus, rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1, multiple sclerosis, penyakit grevis, dan juga psoriasis Raditya Dika Raditya Dika juga merupakan salah satu selebritis yang menghidap autoimun Bahkan Raditya harus bolak-balik Indonesia Singapura untuk berobat Diketahui komika ini sudah menghidap autoimun sejak 2013 Gejala yang dialami Raditya Dika adalah kulitnya kering hingga muncul ruam saat kondisinya sedang stres Tak hanya itu saat stres persendiannya bisa sangat nyeri Kori Sendio Riva Aktris cantik sekaligus finalis putri Indonesia tahun 2009 ini memang belakangan jarang sekali muncul di layar televisi Tak banyak yang tahu juga dibalik itu ternyata Kori juga sedang berjuang melawan sakit yang dihidapnya Yaitu lupus Penyakit autoimun itu pula yang menyebabkan Miss Universe Indonesia 2010 naik berat baran drastis meski sudah berusaha dia Ternyata penyebab kenaikan berat baran Kori ini karena mengkonsumsi steroid untuk memperlambat pertumbuhan penyakitnya Ibu satu anak ini bahkan sempat berobat ke Singapura hingga ke Korea Selatan Indadari Mindrayanti Mantan istri Kisar Putra Aditya Indadari diketahui menderita psoriasis sejak tahun 2009 Indadari baru mulai menyadari terkena psoriasis ketika hamil anak pertamanya bersama dengan Cesar Psoriasis adalah jenis penyakit kulit tak menular terkait dengan autoimun dan bersifat kronis Psoriasis ditandai dengan bercak tebal kemerahan di kulit yang ditutupi oleh pengelupasan Seperti sisik putih, berlapis dan berbatas tegas Membab penyakit ini belum diketahui hingga kini Faktor genetik dan juga lingkungan yang dapat mengubah sistem regulasi sel-sel kulit diduga berperan memicu penyakit ini Ega Olivia Bagi para pencinta film Tanah Air pasti sudah tidak asing dengan pemain catatan akhir sekolah Ega Olivia Lama tak muncul di layar kaca, ternyata Ega sedang melawan penyakit lupus Tepatnya tahun lalu, Ega didiagnosis menderita penyakit lupus bertepatan di hari ulang tahunnya Lupus sendiri merupakan penyakit beradangan kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan serta organ Usai vakum untuk fokus pada penyembuhan, Ega diketahui mulai aktif kembali ke dunia hiburan tanah air Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!